ini saya pencetir apa itu accounting disini berapa banyak yang lulusan accounting atau sekolahnya memang accounting saya juga dulunya sekolah accounting pak tapi saya waktu dikasih pertama kali di semester 1 apa itu artinya accounting cuma hafal saya sama sekali gak ngerti apa itu accounting binakan apa itu modelnya gak ngerti sampai saya benar-benar tertirunya accounting itu setelah semester-semester akhir apalagi setelah kerja oh ini tau accounting ribet accounting itu proses mengidentifikasi nolokan, penyoktiran, tisa, belajar ada transaksi keuangan dan lain-lain kalau buat saya paling simpelnya pak accounting itu sebenarnya bahasa bisnis bahasa supaya semua orang itu ngerti kalau saya bilang ini perusahaan A ini perusahaan B oke dua-duanya punya laporan keuangan oke laporan keuangan disini menunjukkan labar sekian juta disini rubis sekian juta semua disini sepakat dan pasti ngerti ya ini perusahaannya udah bagus dari ini ini untung hingga nah accounting itu menjanjikan supaya bahasa bisnisnya sama semua orang bisa bilang ini untung ketimbang saya cuma ngomong gitu perusahaan saya untung gak ada data gak ada fakta dan lain-lain itu sebenarnya simpelnya seperti itu nah ini lebih disclaimer lagi ya ya kan yang gak semua orang itu harus disclaimer biasanya kan kalau saya nyatuh jaman dulu jaman SMA waktu SMA ada yang pilih IPA ada yang pilih IPS yang pilih IPS itu sebenarnya bukan karena suka IPS karena katanya kipa ada matematika ya kan begitu masuk jurusan IPS gak mau pilih accounting karena soalnya accounting ada hitung-hitungannya jadi pilih jurusan management biasanya ya kan ya itu karena menghindari yang disclaimer nah ini accounting itu kan sebenarnya seperti ini misalnya ada transaksi terus mencoba jurnal kartu hutang sampai bikin buku besar sampai ke laporan keuangan nah inilah yang disederhanakan oleh Zahir gak usah lihat lah yang disclaimer pokoknya lihat langsung ada di sini aja laporan keuangan yang dikerjakan sama Zahir ini yang disclaimer aja enaknya jadi Zahir bekerjain yang disclaimer nah ini transaksi oke ini transaksi nah Zahir begitu kita tumbuh transaksi di sini ini sisanya semua yang banyak ini dilakukan secara otomatis oleh Zahir jurnal otomatis kartu hutang-hutang otomatis stoknya otomatis laporan otomatis laporan keuangan grafik analisa bisnis semuanya otomatis ini yang dilakukan oleh Zahir oke jangan bilang Zahir emang bukan sihir emang ada accountingnya kok bukan sihir karena kita sihir ya Pak tiba-tiba tumpang-tumpang otomatis ya oke nah ini tadi beberapa penggunaan software accounting as-zahir accounting seperti yang saya cerita tadi karena kita di develop oleh awalnya di develop oleh si decision maker business owner ya dan kita start memang waktu itu gak ada aplikasi software di Indonesia jadi fokus kita itu selalu bagaimana membuat kemudahan untuk decision making bagaimana software ini memang benar-benar enak dilihat cuman oleh accountant dan oleh industri decision maker sama mudah dipakai itu aja yang fokus yang paling kita reda intinya juga untuk Zahir memberikan kemudahan dan kita berusaha membuat aplikasi yang benar-benar mudah dipakai walaupun tadi jelimet kan ya kan kalau misalnya dia codingnya di aplikasinya Zahir itu ada ratusan ribu baris jadi kalau tepik sendiri mudah-mudahan 2 bulan akan saya oke nah itu yang dijalankan oleh Zahir oke saya skip nanti kita bisa lihat aplikasinya langsung nah ini dashboard biasanya ini yang pakai si business owner lah saya setiap pagi yang lebih sukanya ngeliat ini gak suka yang ngeliat toporan uang analogi terus berancang saya lebih suka lihat ini karena simple saya bisa lihat langsung grafiknya oh betul oh enggak oh cost saya ternyata tinggi di bulan ini saya bisa klik bisa lihat detailnya berada dalam bahan-bahan saya bisa compare dengan tahun lalu saya bisa compare dengan budget disini jadi ini simple oke ini juga ada analisa produk kita mau lihat produk ah itu langsung gimana sih di Jakarta berapa di Semarang berapa di Surabaya berapa tidak bisa lihat oke tulis analisis ya produk analisis